Halo, salam kenal. Sebelumnya gue ucapin terima kasih yang udah ngebantu kami dengan cara subscribe, apalagi yang komen dan share. Keren banget kalian. Nah, kebetulan ini episode pertama kita untuk sharing apapun mengenai audio. Kalian bisa sharing tentang musisi, recording, tutorial, dan lain-lain. Kita pengen minta bantuan kalian, jika ada sesuatu yang mau di-share, silahkan komen di komentar. Oke, kali ini kita akan berbagi informasi tentang software yang sangat bermanfaat buat kalian yang sudah memiliki DAOE Logic Pro. Yes, namanya Logic Remote. Apa itu Logic Remote? Jangan skip. Oke, akhirnya kalian gak skip juga. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sesuai janji gue, gue mau ngasih tau kalau Logic Pro ini sudah memiliki Logic Remote. Sebenarnya sudah lama banget, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi yang belum tau. Nah, langsung aja singkat, Logic Remote ini adanya di mana? Nah, sudah pasti cuma ada di Apple, dan bisa kalian install atau download di iPad atau enggak iPhone kalian. Nah, itu memang harus iOS-nya memang di atas 13, tapi ternyata gue sih bisa ini ya, maksudnya gak sampai iOS gue gak sampai 13, tapi bisa gitu. Tuh, gue di 12, poin 4, poin 6. Nah, kan? Bahagia kan? Oke. Nah, langkah awal yang kita harus lakukan adalah download Logic Remote-nya dulu pastinya. Oke, ada di mana? Pasti ada di App Store. App Store. Ya, oke deh, kita tuntutin aja deh. Logic Remote. Logic Remote. Kebetulan gue udah download. Dan, ya lumayan, bukan lumayan sih, senang aja liatnya. bisa melakukan hal-hal yang gue pikir harus ada device yang mahal gitu. Ternyata cukup pakai iPad dan udah layaknya kayak fader. Oke deh, kita langsung buka aja ceritanya kalian udah download dan mulai masuk ke aplikasinya. Oke, nah, ini udah connect, tapi sebenarnya connecting-nya itu gampang, udah tinggal diarahin asal yang kalian maksud untuk connect, misalnya di laptop atau komputer kalian itu harus sharingnya sama Wi-Fi. Misalnya punya Wi-Fi. dan udah pasti mereka akan nge-direct mau komputer yang mana kalau emang banyak. Kalau cuma satu-satunya pasti nongol cuma satu. yang pertama kali liat sebenarnya bukan ini. Nggak tahu depannya kayak gimana sih. Tapi yang pasti, kalian mesti ngeliat dulu, key command-nya dulu. Nah inilah fungsi-fungsi remote ini terhadap Logic Pro yang ada di komputer kalian. Ya contohnya lah, simple-simple-simple-nya kita memang langsung mengarah ke rekaman, ceritanya kan, new software instrument track. Yaudah, kita, di sini ada beberapa, ada banyak perintah-perintah yang ada di sini. New audio track ya, buat vokal, buat gitar yang pakai jack, atau pakai gitar yang pakai kabel XLR, melalui sound card gitu kan. Nah ini, kita coba, karena emang gue nggak mempersiapkan untuk pakai instrument, yaudah gue coba pakai software instrument track aja. Nah itu defaultnya, nongolnya di klasik. klasik elektrik piano, elektronik. Nah, nah, nah kita kan pengen merubah nih ceritanya, mau jadi gitar kayak, atau mau jadi piano, gitu. Yaudah, kita mulainya dari sini aja. Nah, oke, kita bermain gitar. Cengkel, pakai akustik. dan karena gue ngerekam audionya di laptop, gue coba matiin dulu rekaman gue ya. Rekaman audio gue maksudnya. nah, ini tampilan, tampilan kalian, kalau mau bermain musik, tapi ini simpel banget. jadinya, cukup menyentuhnya, tapi berbunyi dengan nada seperti yang kalian inginkan. disini persis banget kayak, di AW GarageBand, emang punya GarageBand kali ya, gitu, dan, apa namanya, chord-chord ini juga bisa diganti, bisa diganti, dalam artian lu pengen ganti, apa, chord-nya. disini ada ubahnya. Edit chord. Mau jadi chord apa disini? Jadi chord C, pencet dulu sini, jadi C, jadi D, jadi minor A, dan, kalian bisa tinggal genjir-genjir aja disini, karena gitar, tinggi banget suaranya. Kita ingin rekam tuh. Nah, oke ya itu untuk software-nya. Lagi-lagi ke Cayman. Udah, beberapa alternatif, misalnya, bisa nge-cut, bisa kasih tempo disini, bisa marking, eh enggak, lagi nge-rekam. Pokoknya bisa segalanya lah. Matin lagi. Terus, apa yang kalian pengen tau, atau pengen lihat lagi, disini ada, trumpet, juga bisa kalian mainin. Ya itu langkahnya pertama kali lagi ya itu. Software New Instrument Track. kalian masuk ke drum. Gitu kan. Main lah. Silahkan. Rampet. Nah, lihat. canggih. Canggih. Ya, pokoknya, sesederhana itu sih. Cuman sebenarnya banyak banget yang, yang kalian bisa kulik disini. Udah, gue langsung aja terakhirnya di mixing. Di proses mixing. Nah, mixing udah ada, mixernya disini. Dia tuh nongol langsung. Apa aja yang ada disini. Di layar, itu enggak ada. Cuman kalau mau tampil, bisa. Sama. Feather. Banget. Suara-suaranya bisa kalian, in-out, in-out. Apa? Kecilin-gedein, kecilin-gedein. Master, segala macem. Disini ada pen, volume, sense itu ke bass, si audio efek, segala macem. Efek juga persis banget kayak kalian, mainin aja lah. Disini ada kompresor. Kompresor. Tampilannya memang beda, tapi, fungsinya sama. Kok bentuknya kayak gini? Ya, sama aja. Kalian bisa ngeliat kompresornya ada disini kayak gimana. Nah. Kayak gitu. Lihat aja. Dia akan gerak-gerak thresholdnya sendiri, kayak attacknya, segala macem. Input gain-nya. Mantep. Semoga bermanfaat. Apa yang gue informasikan, bukan tutorial sih ini, cuma informasi. Gue yakin sih, lebih banyak yang tahu gitu kan. Mudah-mudahan, bagi yang belum tahu, cukup bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Wassalam.